Oke, makan lagi. Mantap. Hey guys, kembali lagi bersama gue si MiawAug dan kali ini kita akan bermain game horror yang berjudulkan Fears to Fetum. Yang dimana kalau misalnya gue baca teman-teman description-nya kita akan mainin karakter yang bernama Miles yang berumur 14 tahun dan dia sendirian dirumah malam hari tanpa keluarganya dia karena kedua orang tuanya dia lagi pergi bekerja dan tiba-tiba saja dia menemukan suatu masalah teman-teman dan apakah dia bisa survive di malam hari sendirian kita juga tidak tahu. Langsung saja kita akan bermain game Fears to Fetum Home Alone chapter pertama karena sudah ada chapter kedua teman-teman jadi kita tinggal tunggu aja. Kalau misalnya sudah selesai gue mainin chapter pertama kita akan coba mainin chapter kedua dan selamat datang teman-temanku sekalian di game Fears to Fetum yang kalau gak salah artinya adalah ketakutan untuk dipahami. Widi mantep Home Alone Juli 12 tanggal 12 Juli bentar lagi dong waduh ini kan udah tanggal 23 Mei ya bentar lagi guys Juni oh Juni dulu baru Juli ya I don't want to put this up on reddit just for to be called a piece of fiction oke I don't even know where to start excuse my like aduh gak sempet baca guys sorry ya hmm I don't want to put this up on reddit I'll just start mari kita mulai teman-teman dan kalau gak salah teman-teman game Fears to Fetum yang satu ini adalah kumpulan cerita-cerita horror dari berbagai dunia berbagai orang teman-teman yang dibuat jadi game it was the middle of the summer my parents had to leave for that weekend due to a work trip oh jadi keluarganya teman-teman pergi keluar kota cuma dia sendirian di rumah terus di weekend ya antara eee Sabtu atau gak Minggu ya also I feel like I do have to mention ya gak sempet baca I'm so sorry guys gue kalau bahasa Inggris memang kalau membaca lama ya dan juga menjelaskannya lama bahasa Inggris saya masih terbatas soalnya waduh ini kenapa nih berisik banget alarm ya pusat dah oh bisa dimatikan alarmnya teman-teman wadadidaw grafiknya kayak begini dong kayak dreamy-dreamy gimana ya iyalah lu kan baru bangun tidur miok yuk mari kita bangun terlebih dahulu nah guys gamenya sudah dimulai ya kalau misalnya kalian lihat ini adalah tempat tidur kita hmm anak 14 tahun baru dapet tempat tidurnya single ya terus ini alarm biasanya kalau alarm waduh 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 kenapa tuh kenapa tuh alarm gue masa kecil ya guys itu bentuknya aneh-aneh dan juga lucu-lucu ya apalagi alarm bentuk ayam itu kayak common banget dulu terus ini ada lukisan ini ventilasi ada lampu dan juga lemari pakaian kita bisa diinteraksi kah? gak bisa ya kita gak bisa interaksi pakaiannya lemari pakaiannya maksudnya ada piring juga ini kebiasaan nih berarti anak kecil ini suka makan di kamar guys hayo siapa yang suka makan di kamar? terus habis itu banyak semut dan dimarahin sama orang tua aduh salah satunya gue waktu kecil ya sekarang gue ngerti artinya kebersihan ya jadi udah gak pernah lagi uh bisa gue interaksi guys ada radio ini tahun berapa ya? ini radio tahun zaman old banget nih guys hmm menarik 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 terus kita coba lihat terlebih dahulu uh gamenya lumayan detail loh guys ini tetangga-tetangga kita nih terus ada mobil yang lalu lalang aku lihat terus ada apa lagi ini karakternya cukup tinggi ya guys ini kursi loh ini kursi segini loh guys ya ampun gue aja kalau berdiri kayaknya gak setinggi ini ya ampun 14 tahun wow oke ini bisa gue interaksi apa nih hmm gue tidak punya homework itu night tapi gue terlalu lapar oh jadi dia terlalu lapar ya teman-teman jadi dia mau makan terlebih dahulu baru mengerjakan pekerjaan rumahnya dia oke lah kalau begitu ya iyalah guys ya kita harus makan supaya kita bisa berpikir dengan jernih mantap 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 ada foto tapi gue gak bisa interaksi ada lemari juga gue gak bisa interaksi kalau misalnya lampu gak bisa gue interaksi oke cuma apa namanya pintu doang bisa gue interaksi lampu lagi gak bisa ya guys lampu sama sekali tidak bisa ku interaksi kalau jendela oh bisa dong oh kita bisa nunduk teman-teman ah ici oke bisa gue tutup juga untuk pintunya wow bikin kaget aja eh escape kenapa nih coba gue baca dari atas terlebih dahulu ya oh nih katanya kedua orang tua kita akan kembali di hari Senin oh oke yaudah oke selamat selamat bekerja mama papa wis i hope you will get the Xbox like you promise wih ini anak kecilnya pinter nih guys oke terus ada temen kita namanya Mason ama Joss nah ini di belakang ini juga ada namanya Mason Oliver oh mereka mau dateng ke rumah kita di malam hari untuk ngerjakan PR bersama oh iya katanya boleh-boleh dan jangan lupa teman-teman kalau misalnya mau buka pintu kalian harus ngeliat dulu siapa di dalam eh siapa di balik pintu tersebut dari blinds ah that's why kalau misalnya kita deketin blinds nya kita bisa nunduk dan bisa buka sedikit take care honey share thing mom oke 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 aduh ini kenapa nih kurius oke baiklah kalau begitu hehehe ee kenapa kamu sangat paranoid aku sudah 14 tahun mah jangan menganggap aku itu anak kecil hehehe oke gue baca lagi oh ada lasanya oke di kulkas katanya temen-temen ada lasanya di kulkas baiklah kalau begitu nah ini kita bisa baca juga ya siapa yang pernah makan lasanya kayaknya di Indonesia lasanya itu dikit banget atau jarang banget ya sedangkan di luar negeri itu kayak makanan snacknya mereka guys lasanya gue sendiri kalau makan lasanya kadang-kadang enak kadang-kadang kurang enak sih oke kamu datang juga Jessica tomorrow oke bentar ya WBU IDK apa ya kepanjangannya WBU apa ya temen-temen IDK aduh gue udah lupa temen-temen kependekan-kependekan seperti ini udah jarang banget gue pake coba gue baca-baca I guess I'm energy dan dia pokoknya cuma ngobrol-ngobrol lah dan apa namanya orang tuanya dia lagi pergi lu mau dateng gak ke rumah gue untuk bermain Mario Kart oke oke jadi suruh Joss juga dateng dia gak janji katanya temen-temen untuk dateng ke rumah kita baiklah kalau begitu yuk nih guys katanya kita harus lihat dari jendela terlebih dahulu siapa yang sudah datang gak ada apa-apa disini coba gue maju lagi ada lukisan-lukisan wow lukisannya cukup unik wuh pintunya bisa terbuka ini ruangan keluarga gue iya bener my parents room jadi ini adalah keluarga eh keluarga ruangan orang tua gue ada dogi ada suara dogi guys suara dogi ada orang guys tuh kalian lihat di depan ada orang ada orang guys siapa dia kok dia kayak ngeliatin rumah kita terus dia pergi apakah dia melihat gue terus baru dia pergi atau gimana nih guys wah menarik banget sih ini game yaudah kita akan coba untuk turun terlebih dahulu ya guys tutup dulu nih ruangan keluarga gue ya aduh apakah game horornya sudah dimulai kita cek terlebih dahulu ini bisa oh ini bisa guys nah disuruh cek kayak begini terlebih dahulu oke gak ada siapa-siapa sih bisa gue buka gak ya guys sorry ya oh bisa gue buka wow keren sekali oh ini dia rumah gue guys eh gak bisa keluar oh terbatas terbatas gak bisa keluar guys jadi gue cuma bisa keliling-keliling di sekitar sini aja nih balkon gue ya kalau misalnya kita mau duduk-duduk sambil nerima tamu ngobrol-ngobrol bisa disini nih enak banget nih terus gue bisa lari gak bisa lari temen-temen disini juga bisa ici yaudah jangan lupa tutup ya temen-temen kalau sudah di malam hari jangan lupa tutup pintunya oke kita kemana oh lapar-lapar ya hampir aja gue lupa gue mau ngapain katanya di kulkas ya ih aduh kaget gue ya ampun jangan kaget gitu dong miau'ok wah di kulkas isinya makanannya banyak guys ini apa nih es krim ya ini ada sapi ini ada kentang uh ada mineral water ini apa nih ini apa nih temen-temen coba ya temen-temen gua taruh terlebih dahulu oh bisa dong oke kalau di Indonesia populernya itu microwave ya dibandingkan oven apa nih cokokipik co-cokipik miau'ok mana ada cokoh oh iya co-kipik oke sambil ini udah kelar cepet juga wow gak sampai semenit nih hmm udah kelar tuh guys yaudah bentar ya gua mau keliling-keliling rumah gua terlebih dahulu nih hmm bisa gua buka aha nah guys kalau gak salah gua lihat ya tadi orangnya itu ada disini nih dan ada dogi yang gogongin dia doginya siapa gua ada dogi gak disini mungkin doginya tangga kali ya oke sampai dimana gua bisa oh sampai disini doang nih guys ini batasnya nih gua bisa jalan sampai disini doang gua gak bisa keluar lagi guys wow ini ada mobil nih mampak-mampak gua berapa ya mobilnya guys mereka keluar kota pake apa jangan bilang pake kereta atau bus hmm ada halaman belakang juga kita guys enak banget wow bisa nongki-nongki di belakang ini kolam buset kolamnya kecil hahaha kalian sekali gaya dada udah kelar guys ini kolamnya kecil banget yaudah sekarang gua akan coba masuk lagi ke rumah ini rumah gua ada CCTV gak sih enak gitu loh kalau misalnya ada CCTV guys yuk tutup lagi yuk jangan lupa guys pintunya ditutup dan juga dikunci ini gua gak tau sih kenapa pintu gua gak bisa dikunci oh ini halaman belakangnya gak ada kuncian apa ya gak bisa guys duh ini ruangan mana nih ruangan oh ruangan tamu ini guys uh ada televisi siap radionya bisa televisi uh bisa diputer televisinya guys mantep oh oh aku lihat kita bisa ngintip di semua tempat ya pokoknya gua pelajarin terlebih dahulu ya guys gua pelajarin terlebih dahulu struktur rumah ini supaya kalau misalnya kita nanti akan berusaha dengan sesuatu gua udah ngerti harus kemana harus kemana harus kemana ya dan sekarang yuk coba kita pergi ke dapur untuk ngambil makanan kita PEMBICARA 1 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 Baru sekadar melewati kerja rumah berjalan. Dalam beberapa jam. Ihh, serem banget. Oke, mam? Mam? Jangan tinggal lama kamu, anak-anak. Aku tak bisa dengar dari Mrs. Paula kali ini. Apa yang terjadi lagi, guys? Oh, jam 1. Oh, dia haus. Aduh, pake haus segala lagi. Guys, ini kan serem banget ya. Kalian bangun di jam 1 malem, di jam 2, apalagi di jam 3 malem untuk minum atau nggak untuk ke toilet itu serem banget. Serem banget. Oke. Mantep. Hmm, mantep. Semuanya udah gelap. Udah nggak ada mobil yang lalu lalang, teman-teman. Dan gue harus keluar dari sini. Bentar. Gue akan cengin terlebih dahulu. Aduh, udah full lagi volumenya. Supaya gue bisa mendengarkan apa yang terjadi di sini. Duh, ini kenapa lampunya pada mati? Tadi bukannya. Lah, lah. Lampunya hidup. Pak! Siluk, Pak! Pak! Ih, serem banget! Nggak ada, nggak ada siapa-siapa sih. Apa, gue salah lihat ya, teman-teman? Sebentar, 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 sebentar. Coba, kita cek terlebih dahulu. Nggak ada, nggak ada siapa-siapa, guys. Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Aduh, tuh, nggak ada siapa-siapa. Gue nggak ngelihat siapa-siapa di sini. Hmm, kita cek semuanya, ya. Kita cek semuanya. Pintu semuanya aman? Yes, pintunya semuanya aman. Aduh, 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 aduh. Ini ya, kalau gue lagi kayak begini, guys, pasti cepet-cepet nyalain semua lampu, ya kan? Cepet-cepet, ambil minum, minum, terus langsung ke atas matiin lampu lagi. Lari, guys, terbirit-birit, ya. Ah, aduh, 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 aduh. Ambil, terus minum. Oh, terdia. Minum. Oke, udah, udah selesai minum, guys. Jangan lupa buang pada tempatnya, ya. Oke, sip. Nah, lo, sekarang gue harus gimana nih, teman-teman? Aduh. Aman kok. Nggak ada siapa-siapa, Miaw. Oh, oh. Oh, oh. Suara apa lagi itu, guys? Suara apa lagi itu, guys? Coba ya. Eh, ini kenapa TV gue? TV gue kenapa nih, teman-teman? Kayak rusak gitu loh. Kenapa nih TV gue? Oke, coba cek lagi. Tidak ada apa-apa. Yuk, mari coba kita... ke atas. Aduh, ini dia nih. Ini dia nih. Guys, tolong gue. Ini kenapa gelap banget? Di tangga lagi. Ini kalau gue udah lari terbirit-birit, ini karakternya. Naik tangga lama betul. Ini pintu tadi emang kebuka, kan? Gue lupa tutup, kan? Gue paranoia, nih. Tuh, udah, 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 udah. Udah. Jangan bilang lu habis. Ini mau pipis. Waduh, kenapa lagi nih nyokap gue? Miles? Siapa di pintu? Aduh. Aduh. Gue langsung merinding, guys. Gue langsung merinding. Olala. Gue langsung merinding. No, merinding. Ada orang katanya di pintu kita. Eh, bisa hide. Oh, kita bisa hide di sini, guys. Tapi gimana, guys? Kita mau jadi anak yang pemberani atau kita sembunyi? Lagian kalau misalnya sembunyi di bawah kasur, ini kayak... udah tempatnya obvious banget, gak sih? Kalau gue jadi dia, mungkin gue telpon polisi atau gue nyalain semua... apa namanya? Lampu atau buka jendela terus bilang, Help! Help! Guys, guys, guys. Sorry banget nih kalau kenapa-napa nih karakter gue nih. Gue setengah berani, setengah. Gak berani nih. Ih, 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 ih. Wah, ada orang. Ih, beneran ada orang, guys. Ih, suaranya. Ya ampun. Beneran ada orang. Beneran ada orang. Mah, mah. Beneran ada orang di luar, mah. Siapa itu, mah? Aku gak kenal itu siapa, mah? Itu temen mama atau gimana itu? Mah, mah. Oke, oke, oke. Guys, 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 guys. Gue masuk terlebih dahulu. Serem banget, serem banget, serem banget. Kita hide terlebih dahulu ya, teman-teman. Baru kita baca message dari nyokap gue. Oke. Nah, ini dia. Paula, send me. Mom. Oke, oke, oke. Tunggu, tunggu, tunggu. Creeping through the door. Oke, katanya ada seseorang yang lagi ngeliatin ke arah pintu kita. Kita sudah telpon polisi. Dan jangan lupa untuk kunci pintunya. Dan bersembunyi di ruanganmu. Jangan, apa namanya, buka pintu. Tetapi, ada suara pecahan kaca, guys. Aduh. Gimana nih, guys? Hmm, Paula. It's Paula at the door. Really? Siapa itu? Do you hear Paula at the door? Mom, so sorry, honey. Everything's gonna be alright. Aduh, gimana nih, teman-teman? Katanya, Paula ada di luar. Dan kita harus keluar. Tetapi gue takut. Yang, yang orang tadi itu ada di dalam rumah. Dan gue ketangkep. Dan gue meninggoy. Oke, sebentar ya. Sebentar, sebentar, teman-teman. Sebentar. Biar gue proses terlebih dahulu, gue harus ngapain ini. Sabar. Apalagi nih. Kayaknya emang gue harus kebawah deh. Ya nggak sih? Gue nggak tau nih, teman-teman. Aduh. Beraniin diri nggak ya? Yaudah, yaudah. Gini, gini, gini. Gue beraniin diri terlebih dahulu untuk keluar. Tapi gue takut banget. Ini, ini, ini. Ini bener-bener serem banget, guys. Ini bener-bener serem banget. Ada yang mencet bell, sih. Gue buka nggak ya, nih, teman-teman? Ini adalah kayaknya penentuan gitu loh. Gue harus buka atau nggak, nih? Itu beneran Paula nggak ya, teman-teman? Aduh. Kenapa gue takut, ya? Aduh. Sebel, 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 sebel. Bentar, 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 bentar. Gue tarik nafas dulu ya, teman-teman. Gue tarik nafas dulu. Ah. Oke. Apakah kita semua sudah siap? Yaudah, 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 yaudah. Gue coba, gue coba, gue coba. Gue coba untuk... Untuk... Beranikan diri. Oke, 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 oke. Sabar. Suara apa itu? Suara apa itu, teman-teman? Suara... Kayaknya ada suara... Cepet masuk Cepet masuk Kunci-kunci Gak bisa dikunci teman-teman Oh my god Itu masih ada orang disitu Kayaknya maling deh Itu maling kayaknya teman-teman Gue harus gimana Gue harus Text mama Orangnya udah masuk ke rumah Gue harus gimana nih Semuanya akan baik-baik Gimana ini Gak baik-baik Gak bisa, gak bisa, gak bisa Ada orang Gue gak bisa bukain Ada orang masalahnya Ada suara Ada suara guys Suara Antara ambulans Atau gak pak polisi nih Oh nice Pak polisi Udah selesai kah Oke Udah kelar teman-teman Mantap Udah kelar Game-nya udah kelar Wow Gue cek terlebih dahulu Oke Takut gue ya ampun Oh I see Jadi orangnya masuk Dari jendela sini guys Tuh Kacanya pecah tuh Ah Kayaknya dia masuk dari atas deh Ke lantai 2 Dia pecahin kaca Terus Eh Gue belum ke bawah Ya Game-nya udah close dulu Wah Tidak Sebentar Gue play lagi game-nya Sambil kita tunggu di dalam game-nya aja kali ya Wow Game-nya atmosfernya itu serem banget ya teman-teman Dan Bener-bener kayak Gue ngerasa Jadi anak kecilnya Karena Waktu gue kecil dulu ya teman-teman Gue itu Kamarnya paling depan Dan di depan kamar gue itu udah Kayak Istilahnya Sebentar Nah ini dia Di depan kamar gue itu Udah kayak gini nih persis nih Nah kamar gue itu ada disini nih guys Ya kan Kamar gue disini Di depan kayak ada tempat parkir mobilnya Dan habis itu langsung Pager Jadi kalau misalnya ada orang yang ngetok pager Atau ada orang yang lewat di depan pager Gue akan Oh siapa nih Apalagi kalau misalnya ada yang ngetok kan di pager Tak 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 Atau bunyi pager teman-teman ya kan Gue langsung bisa lihat dari jendela Oh ada orang yang datang Siapa ya itu ya Gitu guys Jadi pengalaman ini Dulu pernah gue rasakan Cuma Nggak sehorror ini juga Ya thanks God ya Selama gue hidup Gue belum pernah kemalingan rumah sih Amit-amit teman-teman Amit-amit banget ya Cuma nyokap bokap gue pernah Tapi Guanya lagi nggak ada di rumah Gitu guys Aduh Dan ya untungnya Zaman sekarang Sudah banyak CCTV yang bisa dipasang Jadi Lebih mengurangi tingkat kemalingan Di dalam rumah ya Yaudah teman-temanku sekalian Untuk game Fears to Fathom Chapter pertama Home Alone Sudah selesai sampai disini Dan experience-nya itu Benar-benar menakutkan banget Nah Guys Kalau misalnya kalian mau lihat Gue bermain game ini lagi Rerun lagi teman-teman Di episode pertama ini Di Home Alone Coba kalian kasih like Di video kali ini Kalau misalnya likenya Tembusnya itu lumayan banyak Teman-teman Antara di 50 ribu Atau di 70 ribu Maka Gue akan coba Rerun lagi Atau main game ini lagi Dan Kita akan coba Menjadi anak yang Pemberani ya teman-teman Mulai Dari mungkin Gue akan coba Buka pintu Atau ketika dia Berada di ruangan Orang tua gue Gue akan coba Samperin dia Ya Kita coba teman-teman Di episode selanjutnya Dan juga Katanya Miss Paula Katanya sudah ada di bawah Nah Gue belum sempet Lihat juga si Miss Paula Ada di bawah Atau enggak ya teman-teman Jadi Ya Kita lihat saja Kalau misalnya Memang kalian suka dengan Game ini satu ini Kita coba Experience yang baru Yang dimana Gue akan menjadi Anak kecil yang Pemberani Kalau tadi kan Mio'op Takut guys ya Nama juga gameplay pertama Jadi takut-takut ya Ya Tapi ada pesan moralnya juga guys Ketakutan Ketakutan kalian itu Bisa menyelamatkan kalian juga ya Kadang-kadang Kadang-kadang Tapi kadang-kadang Tidak juga guys Karena Anak kecilnya Semuanya di bawah kasur Ya kan Itu udah terlalu Obvious banget Kalau gue teman-teman Mungkin gue akan Keluar dari jendela Gue akan sembunyinya Di bagian sini nih guys ya Jadi gue keluar di Apa Agak-agak berani sedikit lah Keluar dari jendela Sembunyinya disini nih Jadi kalau dia tahu Kalau ada gue Gue akan lari Terjun Kalau misalnya Gue bisa terjun Kalau nggak bisa ya Udah Mau gimana lagi teman-teman Ya pokoknya banyak Jalan menuju Roma lah ya Namanya juga kita mau survive Jadi kita harus melakukan Banyak hal Dengan keberanian kita Tapi kadang-kadang Ketakutan menyelamatkan kita Juga sih Yaudah teman-temanku sekalian Untuk game Fierce to Fathom Chapter pertama Home Alone Sampai disini terlebih dahulu Terima kasih banyak Buat kalian semua Dan nonton video kali ini Dan kita akan bertemu lagi Di next video Terima kasih banyak Dadah Pau Woooo Terima kasih telah menonton!